Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan seksion 6 Your Turn, Reading, di halaman 227 sampai dengan halaman 228. Di buku paket, bahasa Inggris, English for Nusantara untuk SMP MTS kelas 7, semester 2, kurikulum Merdeka. Nah, langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kita jawab. Yang A, Read the text Pipit likes pencaksilat, see the word box. Baca text Pipit suka pencaksilat. Ini textnya, silakan kalian baca. Kemudian yang B, Look at the following personal schedule pro Monita, Galang, Andre, dan Pipit. Lihat jadwal personal di antara Monita, Galang, Andre, dan Pipit. Ini jadwalnya, silakan kalian lihat masing-masing. Kemudian kita masuk ke bagian yang C, latihannya. Circle T, True or False, Based on the Text in Section 6A, and Schedule in Section 6B. Jadi di sini kita akan menjawab, melingkari, True atau False, If Statement Incorrect, Make the Correction in the Spas Provided. Jadi di sini latihannya kita akan menjelaskan, pernyataan ini benar atau salah. Kalau benar, kita conteng yang True, kalau salah, kita bulati yang F atau False. Kemudian kita jawab yang benarnya bagaimana. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Nomor 1, Pipit likes pencah silat because she can kick and punch a lot. Jawabannya adalah True. Silakan kalian lingkari yang bagian T. Kemudian nomor 2, Pak Amin teach how to kick an opponent in a pencah silat match. Jawabannya, False. Yang benar, seharusnya Pak Amin teach how to block an opponent in pencah silat match. Kemudian nomor 3, jawabannya Pipit practice pencah silat on Thursday from 1 to 3 p.m. Jawabannya, False. Yang benar, seharusnya Pipit practice pencah silat on Thursday from 3 to 5 p.m. Kemudian nomor 4, Monita likes English. Jawabannya, True. Nomor 5, Monita pipit galang and Andre join scout. Jawabannya, True. Nomor 6, Galang and Pipit join the same extracurricular activity. Nomor 6, jawabannya True. Nomor 7, Only Andre is in the choir activity. Jawabannya, False. Seharusnya yang benar adalah Monita also joins choir. Nomor 8, Galang likes sport. Jawabannya, True. Nah, kalau jawabannya silakan kalian salin di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.